Badan Pengurus Daerah Gereja Bital Indonesia DKI Jakarta menggelar konsultasi hamba Tuhan GBI berupa diskusi bertemakan. Menggali pikiran dan hati Om Ho untuk masa depan GBI, di Geraha Betel, Jakarta, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2019. Di kalangan GBI dan gereja lainnya, nama besar Om Ho sudah tidak asing lagi. Om Ho merupakan nama panggilan dari pendeta HL Senduk atau Ho Lyong Seng. Om Ho bersama rekan-rekannya membentuk sebuah organisasi gereja baru bernama Gereja Betel Indonesia atau GBI. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1970, di Sukabuni, Jawa Barat. Gereja ini diakui oleh pemerintah secara resmi melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 41, tanggal 9 Desember tahun 1972. Diskusi yang dimoderatori oleh pendeta Separt Supit ini menghadirkan pembicara, antara lain, pendeta Pujo Setoto Abednego dan pendeta Jonathan Trisna. Sedangkan pendeta Gilbert Lumoindong yang berhalangan hadir menyampaikan pemikirannya melalui tayangan video. Ketua BPD GBI DKI, pendeta Kiki Cahyadi, menyatakan beberapa alasan penting menggali pemikiran Om Ho. Di antaranya, Kiki menyebutkan bahwa Om Ho seorang pendiri GBI. Karena itu, semua jemaat di GBI, terlebih khusus para gembala yang ada di GBI, mesti tahu pengajaran dan visi Om Ho ketika mendirikan GBI. Kalau secara pribadi, pemikiran Om Ho ini pentingnya seperti apa sih Pak? Penting sekali buat orang GBI, karena beliau pertama founder, pendiri GBI. Jadi orang mesti tahu sejarahnya GBI, pengajarannya GBI, visinya GBI, orang mesti tahu. Dia tidak akan bisa mengetahui GBI lebih jauh kalau dia tidak tahu siapa sejak tentang sejarahnya GBI, tentang visinya GBI, tentang pengajarannya GBI. Betulnya, ini hal yang sangat penting yang boleh diketahui oleh setiap orang GBI, secara khusus buat pejabat dan gembala yang ada di GBI. Apa kira-kira visi dari Om Ho yang membuat, perlu digalik juga Pak? Visi yang digalik? Iya. Visi yang menurut Om Ho yang berdikari adalah bahwa dia pertama adalah seorang visioner. Visioner adalah arti kata dia memberikan, ini, GBI adalah gereja pertama, dia menanapkan bahwa GBI itu adalah gereja nasionalis. Berarti ya, jadi tidak ada gereja suku, tidak ada gereja apa, gereja nasionalis. Terus yang kedua, juga memberikan kesempatan orang awam melayani. Ya, termasuk pengusaha. Ibaratnya sesuai dengan profesi masing-masing, bisa terpanggung kemuliaan jadi di GBI. Terus yang terjadi, dia juga mau belajar memperdayakan orang untuk jadi pemimpin. Jadi, artinya mengembalikan rock-nya Om Ho, maksudnya untuk kembali ke track-nya gitu Pak ya? Betul, kembali ke track-nya GBI. GBI. Ya, itu. Kalau mau kita tarik ke simpul, intinya begitu. Menarik kembali supaya kita itu betul pada track-nya Om Ho. Berarti sudah keluar sekarang? Ya? Sudah keluar. Di pertemuan hari ini. Tapi saya rasa ini tidak cukup hari ini, Om Ho. Karena kan di GBI kan sudah tersebar di Indonesia dan di dunia, macam negara. Begitu. Nah, sedangkan GBI ini kan juga terlebih dahulu ada orang-orang yang penggabungan-penggabungan. Ya, emang ada orang GBI sendiri asli, tapi juga ada yang penggabungan dari GBI lain. Nah, tentu itu kan menyamakan persepsi pengajar kan nggak segampang itu. Itu kan perlu berulang-ulang kali, diutarakan. Seperti tadi pertanyaan apa, yang dari Pak Emanus Tuhan itu, ini perlu disosialisikan terus gitu. Supaya ini bisa terus mentransfer kepada orang-orang yang bisa lagi. Terima kasih.